Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama masyarakat menyambut kepulangan Cici Juliani, atlet ASEAN, para game solo 2022 kelahiran Ketapang yang mempersembahkan tiga mendali untuk Indonesia di cabang tenis meja. Kedatangan Cici disambut pemerintah Kabupaten Ketapang dan keluarga Cici di Bandar Udara Rahadi Usman Ketapang. Asisten 1 Sekda Ketapang, Edy Radiansyah mengatakan pencapaian Cici merupakan prestasi yang luar biasa di tingkat internasional dan menjadi satu kebanggaan bagi Kabupaten Ketapang. Prestasi ini merupakan prestasi yang langka di mana Cici berprestasi di tingkat internasional dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Ketapang karena prestasi ini jarang didapatkan. Harapannya dengan berprestasinya Cici dapat menjadikan motivasi bagi atlet yang lain. Hal ini juga menunjukkan ada putra dan putri asli daerah Ketapang yang berprestasi di internasional. Karena prestasi ini boleh katakan prestasi yang jarang. Kita berharap apa yang dilakukan oleh adik kita Cici ini bisa menunggu semangatkan lagi bagi atlet-atlet lainnya. Cici Juliani sempat tidak percaya bahwa dirinya dapat meraih mendali emas. Cici berpesan kepada para atlet-atlet disabilitas lainnya untuk terus berlatih dan menggapai prestasi. Bahagia dan senang bisa menjadi juara dan mendapat mendali emas. Cici sempat diarah keliling kota Ketapang sebelum pulang ke rumah orang tuanya di desa Sungai Awan, Kecamatan Muara Pawan, Ketapang.